Alhamdulillah Wasyukrulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Kemudian yang ketiga Yaitu Good healing Penyembuhan Pengubatan Penstabilan Hati Diri Apa? Maka disitu Ayat 1.35 Dikatakan Mereka adalah orang-orang Yang ketika dia melakukan keburukan Dan dia melakukan kedoliman Dan sadar atas semua keburukannya tadi Segera Dia ingat kepada Allah Fashtar farunitunubihin Memohon ampun Atas dosa-dosa mereka Siapa lagi yang bisa mengamuni dosa kita Kecuali Allah Habis itu Walam yusirru alamah fa'alu Mereka tidak melanjutkan Perbuatan jeleknya Sedangkan mereka adalah orang-orang Yang mengetahui Ini healing yang sesungguhnya Healing Nek pantai Healing Restoran Healing Gerocokan sebu Oke Itu bisa disebut healing Jika dipadukan Dengan ayat-ayat Allah Karena kalau enggak Misalnya yang kuantai keceh Kuo bes Muleh Lusuh pake Kuo bloknya Terus pake Ya kan Makan kenyang Neng restoran Pas neng restoran Seneng Tekolah Seneg Duh intai Mesu-nesu Tapi kalau pikniknya Rehlahnya Healingnya Sambil Gakarullah Masya Allah Ya Yang didapet adalah Kenikmatan jasmani Dan kenikmatan Ruhannya Oke Jawa Di suasana syawal ini Ya Sebagaimana Temanya apa? Istiqamah Dan Beribadah Setelah Ramadhan Ya Kalau tak Seberhanakan Kurang lebih ya Menjaga Rutinitas Kebaikan Kita lah ya Yang udah kita Jalani di bulan Ramadhan kan Begitu Jadi istiqamah Rutin Oke Sebelumnya Saya akan Mengajak Sebentar Untuk Flashback Ya Kejaman Para Solihin Di Indonesia Ini Ya Tapi di Indonesia Ini Ada istilah Halal Bihalal Itu Kalau dipaksa Pasakan Nyari Ayat Si roh Nabi Itu Tapi saya Menemukan Ada Ayat Ada Ketemu Tentang Halal Bihalal Kalau secara Makna Secara Fikih Idru fitri Itu apa sih Artinya Kembali Berbuka Iya Kembali makan Bukan kembali fitro Bukan Secara Fikih Makanya Kalau kita Mau Solat Idul fitri Disunahkan apa Makan Kenapa Kenapa baru Mubat sih Jadi Idul fitri Itu Bahasa Asli Fikih Adalah Eid Artinya Kembali Fitri Sarapan Iftor Maem Minum Berarti Yang Sebulan Awalnya Diharomkan Di siang Hari Di pagi Hari Lagi Idul fitri Itu Diharomkan Makanya Ini kan Diwasa Semua Ada Tanya Bapak Bapak Lagi Kangen Ambil Gangwon Men Halal Halal Bapaknya Jalap Halal 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 Udah mulai Halal Gitu Kalau Secara Fikih Idul fitri Itu Kembali Makan Oke Dih Tadi Ada Kembali Fitri Apakah Salah Enggak Juga Tapi Itu Kalau Bahasa Kita Secara Makna Sufistik Makna Dalem Ya Tapi Gak Bisa Diambil Dari Kata Idul Fitri Idul Fitri Tetap Aja Kembali Makan Gitu Tetapi Itu Kita Tarik Dari Hadis Yang Berbunyi Tentang Barang Siapa Yang Beristighfar Kepada Allah Memohon Ampunan Kepada Allah Maka Allah Akan Memberikan Ampunan Pada Dia Nah Hamba Allah Yang Sudah Diampuni Allah Itu Seperti Bayi Yang Baru Lahir Kan Gitu Ya Jadi Kalau Hamba Allah Itu Beristighfar Hamba Allah Itu Melakukan Amal Amal Kembaikan Dia Dapat Maghepiroh Dapat Ampunan Maka Seperti Bayi Yang Berlain Maka Fitroh Kulu Mauludin Yuladu Ala Fitroh Ini Secara Maknari Ya Jadi Secara Fikir Idul Fitri Itu Maka Maka Gak Gue Walaupun Kuat Terus Aku Rambang Nge Pahalian Akeh Gak 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 Dia Tambah Menyerahi Sunnah Karena Sebelum Ke Tanah Pelapang Diminta Untuk Makan Atau Batalin Dulu Berbeda Dengan Ketika Idul Adha Ya Idul Adha Dia pulang Dari Tempat Solatnya Baru Makan Atau Syukur Baru Nyembel Tapi Nyembel Kawanan Keluai Tambah Reson Yang Meleh Keter Taga Maka Kalidul Adha Disunahkannya Setelah Solatnya Sebenarnya Kalau dulu Cepet Solat Di tempat Itu Langsung Meleh Kalau kita Boleh Ubur Rampainya Tapi Ada Belehan Yang Tempe Jangan Baru Sudah Disunah Lebih Dulu Ternyata Tempe Oke Jawa Maka Coba Kita Lihat Para Ulama Dulu Sampai Ada Disebut Dengan Bodoh Kecil Bodoh Kecil Sebenarnya Upaya Para Ulama Menjaga Agar Kita Setelah Lebaran Itu Tidak Bebas Gitu Loh Bodoh Kecil Itu Berarti Hari Ke Tujuh Sepasar Sepasar Kan Biton Dino Eh Selapan Sepasar Sepasar kan berarti Tujuh hari Lima hari Tapi setelah Iya benar Lima harinya kan Nah Kita disitu Ulama Biasanya Bodoh kecil itu Sepasar Lebih Ya Sepasar Lebih Itu ada Bodoh kecil Itu biasanya Tujuh hari Dihitung Dari Hari H Berarti Nanti Kenanya Kuasanya Di Enam Jika ini hari H Lebaran Ya kan Berarti kuasa Mulai tanggal Dua Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Nah Hari Ketujuhnya ini Disebut Bodoh kecil Tandanya Kok Kopat Lepot Nah Kopat itu Memang disengaja Nyari bahan Dari belarak Dianyang Rumput Rumput itu Karena kita Habis melakukan puasa Bisa saja Disitu kita punya Kerumputan Kerumputan Rumah tangga Akhirnya Dengan itu Dibiar semuanya Selesai Saling memaafkan Namun Saya rasa Terus langsung Uangnya Memang Kopat Apalagi Selesai Terus langsung Bodoh Gerdang Wailah Wong Isini Podoh Wah Nilai-nilai Kadang-kadang Kurang Jadi dulu Itu penuh Pemaknaan Kopat Lepet Itu kan Lepet Itu kan Lepat Itu Masya Allah Itu Nah Biasanya Begitu Para ulama Ngajak Kuasa 6 hari Habis itu Bodoh Menem Untuk Menghargai Orang-orang Yang kuasa Saki Kopat Lepet 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 Tapi Kosone Berkurang Walaupun Tidak harus Tanggal 2 Sampai 7 Tidak harus Wajib Bikin Tertarik Marneng Asin Gurih Ujiannya Luar biasa Itu Saya sendiri Belum bisa Langsung Total 6 hari Itu Belum bisa Kadang-kadang Dulu Terima Dianggap Dianggap Rakyat Masakan Baik Ya Allah Ya Allah Enak Banget Yang dulu Pasor Apopole Itu Tidak Kayak Muntai Baik Jawa yang berbahagia Ini Relevan kan Dengan Tema yang ada Bahwa Kita diminta Untuk menjaga Kebaikan Kebaikan Itu Istiqomah Menjalankan Itu Oke Kita bicara puasa Dulu deh Oke Kalau ternyata Langsung Gak bisa Boleh Kita Di Model 2 in 1 3 in 1 Dipas-pas Senen Kemis Dipas-pas Ayam Olbit Oh Ini Senen Terimban Itu Ada puasa Senen Terus Sawal Terus Ayam Olbit Apakah Gereg-gereg Singuluku Gitu Gereg 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 Boleh Nah Oke Setidaknya Begini Kita coba Tarik Sedikit Kalau Misalkan Di Pekan Pertama Komariah 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 Berarti Kita belum bisa puasa Karena Rasulatur Wahim Kemana Kemana Oke Diwajarkan Berarti Kita mulai puasa Di pekan berikutnya Di berikutnya Itu boleh Dirapel Sekalian Senen Kemis Berarti Butuh Berapa Pekan Tiga Pekan Senen Kemis Senen Kemis Senen Kemis Nah Nanti Kan Ini Sudah Biasa Di bulan Shawal Kok Sudah Dibiasakan Lagi Senen Kemis Senen Kemis Kalau Waktu Pas Puasa Ramadun Puasanya Sebulan Penuh Kemudian Di Bulan Shawal Ini Ada Ayam Melbit Ada Senen Kemis Ada Puasa Shawal Berarti Kan Lumayan Tuh Tiga Tambah Enum Berapa Sembilan Sembilan Tambah Lapan Tujuh Belas Berarti Puasa Di bulan Shawal Itu Hampir Separuh Dari Puasa Ramadun Yang Awalnya Dua Sembilan Tiga Berhari Menjadi Tujuh Belasan Nah Nanti Di Bulan Junkodah Yaudah Mungkin Berkurang Berkurangnya Bisa Menjadi Puasa Senin Kemisnya Berarti Kalau Senin Kemis Aja Lapan Hari Separohnya Lagi Gitu Ya Gitu Kalau Kuat Tambah Ayam Lebih Kalau Enggak Oh Jangan Tambah Ayam Lebih Aku Ayam Lebih Ya Gak Bok Nggisam Nggisam Penang Bianget Ayam Lebih Itu Berarti Berapa Hari Tiga Disebut Ayam Lebih Itu Puasa Di hari Hari Purnamanya Bulan Tanggal 13 14 15 Itu Nggisam Tapi Kalau Itu Yujem Nggisam Yaudah Pakai Dahlia Yang Berikutnya Pokoknya Semales Malesnya Sebulan Itu Puasa Tiga Hari 13 Posoh 14 Posoh 5 Nggisam Nasah Posoh Dikanti Di Tanggal 16 Atau Dikanti Tanggal 20 Gak Boleh Aku 14 Terulas Jagong 14 Pelungnya Manteng Pas Terus Mula Tamu Tamu Mesti Gak Pangan Tanggal Siji Tanggal Walu Tanggal 60 Boleh Boleh Pakai Dalil Yang Puasa Tiga Hari Dalam Satu Bundan Namanya Bukan Ayam Lebih Tapi Tiga Hari Dalam Satu Punya Kalau Utamanya Utama Bid Karena Dia Di Tanggal 13 14 19 Tapi Derajat Ibadah Itu kan Bertingkat Tingkat Kalaupun Gak Bisa Lebih Yang Revo Boleh Maka Kalau Kita Kuasa Tidak Bisa Ibadah Gak Bisa Sesuatu Maksimal Tetapi Jangan Ditinggal Oke Ini Ranah Apa Kuasa Dikembangkan Ke ranah Ranah Yang Lain Yang Mending Amalan Amalan Yang Sudah Kita Rintis Di Bulan Ramadan Itu Yang Hilang Blas Gitu Kemarin Aku Ngemangati Keluarga Yuk Ke Arafah Dulu Ngapa Memperbarui Al-Quran Kemarin Kan Dibaca Itu Semangat 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 Baru Lagi Kadang-kadang Al-Quran Itu Habisnya Bukan Dibaca Lain Nileh Belum Tiap Lebih Warna Ungu Ini Lebih Warna Pink Oke Baca Kur'annya Kalau pakai Kajian Baca Kur'an Itu Sebenarnya Mohon maaf Kita Ini Kebiasaan Ulama Itu Baca Kur'an Itu Capek Capek Seminimal Minimal Sebulan Bisa Katam Satu Kali Ketika Ada orang Tanya Saya Bagaimana Hukum One day One day One day Saya Mengatakan Enggak Saya Rasa Itu Memang Untuk Penyemangati Soal Niatnya Masing-masing Diatur Dewi Dewi Tapi Kadang-kadang Kita Butuh Kayak Gitu Butuh Suka Relani Dewi Rela Sini Sini Kui Gitu Kadang-kadang Kutu Dipaksa Kayak Gitu Nabi Muhammad Sesalam Tujuh Pak Saya Kembali Dulu Ke Puasa Kenapa Belial Suka Puasa Senedhan Kemis Apa Alasannya Karena Kuasa Senen Kemis Itu Nah Waktu Dimana Amalan Disetorkan Untuk Rodul Iya Dan Nabi Bilang Aku Seneng Banget Kalo Pas Amalanku Dicek Dilaporkan Dalam Keadaan Puasa Itu Dalam Anis Yang Lainnya Di Hari Ini Hari Senen Itu Dimana Aku Dilahirkan Dan Dimana Aku Diberi Wahyu Ini Banyak Yang Mengambil Dalil Ulang Tahun Ini Dan Nabi Juga Ulang Tahun Mana Ulang Tahun Nabi Itu Bukan Ulang Tahun Ulang Hari Karena Kalo Tahun Gak Mungkin Pernah Sama Kan 1940 Eh 1443 Dan Jatuhnya Hari Harinya tetap Senen Temis Temis Nek Mau ulang tahun Mau Kayak Nabi Katanya Mau Tiba Nabi Ulang tahun Nabi Posok Nabi Puasa Ulang tahun Tahun Ibadah Gitu Maksud Ya Wakti Wallah Tala Alam Isra Wahyu Jawa Berbahagia Kembali Ke Baca Quran Jadi Ini Sesuatu Sudah Kita Rintis Di Bulan Alam Gak Kita Langgengkan Baca Quran Itu Kalo Bisa Satu Bulan Komari Bisa Katam Sekali Kalo Belum Bisa Ada Perpanjangan Waktu Ditambah 10 Hari Jadi Berapa 40 Hari Supaya Kita Tidak Termasuk Orang Yang Ngalai Orang Yang Mengatamkan Al-Quran Bacaannya Lebih Dari 40 Hari Termasuk Orang Yang Ngalai Gitu Lale Akhirnya Lali 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 Gitu Dipayakan Kalo Kalo Enggak Ya Setidaknya Jangan Sampai Kita Menjadi Orang Orang Munafik Harian Belas Rata Um Mojol Quran Hindarkan Sifat Sifat Munafik Gitu Ya Kita Ambil Kalo Terlalu Berat Nggak Kuat Aku Udah Berarti Sebulan Setengah Sebulan Dua bulan Katak Sekali Nggak Bisa lagi Dikurangi lagi Dikurangi lagi Sampai 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 Ya Pokoknya Dalam satu hari Jangan sampai Nggak Baca Quran Sifat Sifat Munafik Kalo Sampai Satu hari Nggak Baca Quran Gua Nggak Tendenan Gitu Makanya Sekarang Ini Saya Pernah Tanya Seorang Profesor Profesor Doktor Tentang Al-Quran Dia Dibilang Begini Gue Lagi Mualas Bianget Baca Quran Sampai Akurat Gowen Ngalan Itu Gitu Pokoknya Di bawah Nanti Lama-lama Dia juga Mikir-mikir Maksudnya Kurang Tak Gowen Tak Wocobles Gitu Agar Dia Ambil Ayu Tuh Bismillah 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 Mungkin Lagi Mualas Total Bianget Tapi Lama-lama Mikir Lagi Masuk Teng Wudu Ayat Tak Tambah Berapa Tujuh Ayat Sambah Umar Sani Yang Diulang Al-Fatihah Habis Itu Masuk Al-Fatihah Tak Tambah 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 Gitu Ini Dalam Urusan Apa Baca Quran Baya Sambah Quran Radiasi Gimana Ya Ada Bisa Radiasi Berat Di WA Jadi Oke Bagi Macau WA Cepet Lemes Cepet Ngantuk Cepet Istirahat Karena Matanya Kena Radiasi Tapi Kata Cepet Ngantuk weniger Maco Quran ya Ada yang jawab Asik kok Ustaz Berarti Maco Quran kurang asik Dibuat dong yang asik Gimana Ada-ada perlu dibaca artinya Supaya gak bosen Oh ternyata maknanya begini Oh ternyata Alisa itu ini tuh makna-maknanya Dibaca Tilawahnya dapat 50 ayat Mungkin baca terjemahannya Tafsirnya 5 ayat Kita juga gak apa-apa Nanti akan menemangati kita Bisa informasinya gak apa-apa Walau Quran juga informasinya Lengkap Cuma kita belum dapat Ini tentang Al-Qur'annya Jangan sampai sepih Gak ada suara Al-Qur'annya Gitu Kemudian yang keberikutnya Yaitu amalan yang biasa Dijalankan kita di bulan Ramadan Yaitu apa Infak sodako Saya kira Tak jir-tak jirin Menjirin Meski enak Meski enak Meski enak Bungkoso ya Gitu Jangan terus Tidak Total biak Wistad Aku tak jadwal Infakku Nek pas Ramadan Setelah Ramadan Ya ngumpul Yang baik itu Adalah Routine Amal-amal yang dicintai oleh Allah Adalah yang Adwa muha wa inkam Dilakukan secara terus menerus Walaupun Sedikit Infak harian Dua ribuan Seribuan Itu Masya Allah Kenapa rutin Didoakan Itu semua malaikat Allahumma ahti Mungfikon Kholafa Allahumma ahti Mengusikan Talafa Ya Allah Berikanlah Ganti Bagi mereka Hamba-hamba Allah Yang berinfak Di pagi hari Diberi ganti Diberi Pemberkahan Yang mendoakan Siapa Malaikat Kemudian Bagi mereka Orang-orang yang Musik Orang-orang yang Mengenggam Hartanya Orang-orang yang Pelik terhadap Hartanya Didoakan juga Sama malaikat Ya Allah Berilah kehancuran Pada orang-orang Yang Pelik Kesempatan Angguh fitrah Ini Pokoknya Seberapapun Cari Untuk mencari Amal Yang Istiqamat yang acep, yang rutin bapak-bapak ibu-ibu yang coba lagi melayakan oleh Allah Ta'ala jadi urusan infak sodakoh ini kan sebenarnya perkara yang yang ketika dilakukan terjadi peperangan pada diri seseorang infak sodakoh itu gak gampang kadang-kadang ya perambaran dalam hati kalau dipikir-pikir mungkin gak mesti melumpuh makanya dendang calcur sakset gas berinfak rasa dipikir jadi apa yang berbahagia orang yang mikir kayak infak terus karena jarang infak orang itu kalau jarang dalam sesuatu, maka termiang-miang terus makanya sesuatu yang sering dilakukan itu akan membuat belamba itu lupa, soalnya lupa pakai baju harian dengan baju nikah masih kelingan mana baju nikah karena kan kita nikah gak alian dan yang kedua karena nikah adalah berkesan misalkan 20 hari yang lalu jengan pakai baju apa cek kelingan orang tapi jengan berapa tahun 40 tahun yang lalu ya cek kelingan gak pakai baju apa bukan satu karena memang jarang bukan jarang lagi yang kedua kalau nikah memang ada kesan berarti Pak Adi pakai baju nikah ini kadang orang kenapa pakai kesan biak biur, biak biur unik unik memang nikah itu 25 tahun yang lalu ini cek kelingan aku dulu pakai baju putih istri putih nanti saya masih ingat wajahnya sing nikah ke bahkan undangan sing tekoe cek kelingan gitu jengan berbahagia kembali nanti jadi hal-hal yang baik yang sudah kita lakukan ayo kita istri putih makan kemudian ada juga amalan kiamul lainnya terawah itu pas Ramadan di luar Ramadan tetap aja sholat malam jangan dihilangkan jika gitu loh lagi yang usianya 50 ke atas katanya ada alarm alami apa itu balik ke kamar mandi alarm alami itu beberapa usia ada yang mengatakan kepada saya usah usah ini usah umur aku pernah seumur aku aku pernah seumur ustad iya ya ustad aku ini pengikir turun aja waktu gitu saya harus ke kamar mandi dulu untuk pipis bisa jawab oh itu alarm alami mbak bu apa maksudnya itu Allah minta kita semakin tua semakin tajem ibadah sholat sholat malam diaman hikmah-hikmahnya aja itu itu waktu itu kadang-kadang diresa turun udah dipakai ibadah nah jadi tiap sholat malam monggo bapak-ibu jangan sampai straweb sholat malam yuk koyok-koyok ini gak ada asari kayaknya itu gak ada pengaruhnya Ramadan kemarin itu belum ibadah-ibadah yang lain maka banyak ulama berkata gini kun jadilah kalian semangat ibadah itu karena Allah dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang semangat karena Ramadan Allah yang di bulan Ramadan dan Allah yang di luar Ramadan sama atau beda? sama jangan hanya semangat di bulan Ramadan selesai itu terus ada seorang ulama ditanya mana utama rojab atau syakban apa jawab ulama yang utama adalah menjadi roban bukan rojab bukan syakban jadi ibadahnya jangan hanya semangat di Ramadan rojab syakban baru itu selesai mas Ramadan tiba-tiba penjual toko penjual yang di toko-toko jimbab semua nanti Pak Ramadan campot semua ya Allah ya Allah masih banyak orang yang romadoniin daripada orang yang roban di Indonesia banyak ramadoniin atau banyak ramadoniin ya ini dimujil-mujil semulai yang menangin ya Allah ya Allah cari ini diuban pas Corona keluar-keluar masjid Allah Covid ada menghalang-halangi hamba-hamba Allah ke masjid saya ini dibuka masjidnya waduh woy iya Allah gitu jamah berbahagia yang insyaAllah dimenayakan oleh Allah ini sebagai muhasabah kita sebagai introveksi diri kita itu jangan sampai kita ini hanya hamba-hamba Allah baik hanya di bulan Ramadan aja jangan sampai kita semangat ibadah di bulan Ramadan aja iya memang dilipatkan pahalanya digandakan pahalanya ditutup pintu-pintu neraka ditalik setan-setan supaya tidak mengganggu manusia dibukakan pintu-pintu surga tapi kan kita pengen masuk surga kita kan pengen dapat rahmat Allah gitu maka ayo kita jaga kita lihat tanda-tanda diterimanya amal itu apa kalau kita hubungannya dengan menjaga amal soleh kita lihat penjelasan syekh Ahmad Mamduh dia seorang mufti di Daril Iftar dia mengatakan begini beberapa tanda diterimanya amal alamatu kubuli to'ah amal perbuatan baik maksudnya awalan min alamati kubuli to'ah ada merujuk ila dambiba dan to'ah satu diantara tanda amal-amal ketaatan hamba Allah itu diterima adalah tidak ingin kembali berbuat dosa setelah melakukan ketaatan ini ciri amal kita diterima oleh Allah gak ingin kembali melakukan dosa pertanyaannya kita pernah melakukan dosa atau tidak kalau pernah saya tidak yakin sering sering banget melakukan dosa kalau amal kita diterima Allah insyaallah berarti kita tidak ada keinginan untuk balai lagi itu moh-moh tenang wakti wakti tenang diajak ke lokasinya jauh moh-moh tenang khawatir kalau sampai kembali melakukan kemaksiatan tetapi dalam realita kenyataannya ada orang yang sudah tobat kemudian balik lagi kumat gitu ada orang nikah yang lagi beda yang lagi bukan Islam yang perempuan Islam pas mau nikah bapaknya yang Islam bapaknya si perempuan bilang oh kamu gak boleh nikahi anakku kecuali kamu Islam baru nikah dalam keadaan Islam istrinya hamil balik lagi ke agama setengah kita juga begitu pas Ramadan rasan-rasan pas puasa gak rasan-rasan berbuko rasan-rasan kenapa pas posokan posor oleh rasa-rasan sesuatu yang haram itu ada yang mutlak puasa itu ada amalan-amalan yang sementara ditinggalkan ada yang mutlak harus ditinggalkan oke jadi ini tanda amal yang diterima oleh Allah yang pertama kata Syekh Ahmad Mabduh jadi kita menjaga diri untuk tidak kembali berbuat maksiat mau gak ibu 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 gak ada udah habis yang kedua tanda amal seorang hamba itu diterima adalah di antara tanda amal perbuatan ketaatan seorang hamba itu diterima oleh Allah adalah mengamalkan perbuatan baik berikutnya berikutnya ini bisa bermakna amalannya meningkat ya bisa saja berikutnya itu amalan yang sudah dikerjakan dijaga terus ya jadi meningkat disini ada dua yang pertama meningkat amalannya dia berlatih sholat doha diterima oleh Allah sholat doha kemudian dia semangat untuk sholat malam sholat malam dia kerjakan dia mendapat semangat untuk ibadah yang lainnya begitu ini berarti tanda ibadahnya diterima atau maknanya dia tetap menjaga amalan tadi Ramadan ada puasa Ramadan ada sholat lain atau traweh Ramadan ada impaksa itu dijaga sampai berikutnya itu tanda amalnya diterima bosok pasare itu lahilatul kodan kita ini merasa aku dapat lahilatul kodan kita ini ini maksud menghidupkan malam bukan sempat yang melek orang turuk tapi ibadah kepada Allah dan yang sering-sering migrain itu tidak 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 terkodan tidak 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 terkodan kodan tandanya bukan itu tapi amalan-amalan yang sudah dikerjakan di rintis itu dapat lagi dikerjakan di bulan-bulan berikutnya itu lah tanda kodan insyaallah itu menjemah jadi tanda yang kedua kalau amal kita diterima oleh Allah tabar kawacalla adalah semakin meningkat amalnya melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya atau kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan itu langgeng nacek terus yang ketiga min alamati kogulil kogulil to'ah istisgor 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 amal wa'adam ujub melburur maka seorang hamba akan menganggap amalan-amalan yang sudah dikerjakan itu masih kecil nilainya sehingga dia terindah dari sikap ujuk sombong jadi baru ngopong-ngopong merasa orang melakukan apa-apa wesolat 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 yuk pokoknya dia belum merasa bahwa dia itu sebagai orang yang soleh kadang-kadang kita baru tahajat bisa pas pengajian di ngantuk-ngantuk ngantuk-ngantuk ngantuk-tenang ngantuk-tenang dia beda maksudnya di ngantuk-ngantuk kayak gue bencetek kok ibu ya ini kok bisa ngantuk atau ada gitu mengetok-ngetokkan diri bahwa dia adalah orang yang sedang beramal seolah enggak istisgor kata ulama jadi dia merasa kayak benar-benar apa-apa gitu loh ya sehingga tidak muncul sombong gak muncul riak gak muncul dia tuh merasa sudah mendapat jaminan ahli surga itu gak ada gitu sehingga dia akan tetap semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya ini merasa ibadah yang itu orang-orang pulang umroh pulang haji itu kadang-kadang merasa mengerti badan karena merasa berlebihan kenapa khawatir masih banyak kekurangan nah apa diwik doson yang kepalanya si gemedih merasa ahli sumb lu ngomong kek konco-konco nih siapa siswa yang pesen tak celok dikong 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 aku aku kan bisa gosit tau si kira-kira konco-konco yang kita doson aku tak celok wih 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 dia memang bahagia itu yang ketiga yang keempat diantara tanda amal soleh kita diterima oleh Allah Ta'ala adalah semakin cinta kepada ketaatan dan semakin benci kepada kemaksiatan jadi pokoknya ada sesuatu sensor positifnya itu tajam gitu biar lewi rasa gitu nonton opono auroteketok oh rasa jadi ada sennya itu rapih ini akhirnya ngobrol kita membahas mulai ke arah hibah-hibah orang ini orang aku tambah kita asyik dia itu dia kalau amal soleh cinta banget wah ada pengajian ayo budan diingat kaya tagarus ayo ada amal soleh ayo jadi dan seterusnya dia kalau ada panggilan-panggilan yang bisa menggerak menghidupkan hati dia bakal segera untuk melakukannya teman-teman yang memahagia insyaallah dimilihkan oleh Allah diantaranya lagi berarti yang kelima orang yang diterima ibadahnya oleh Allah mereka adalah orang-orang yang mencintai orang-orang soleh maksudnya semakin tumbuh cintanya kepada orang-orang yang soleh yang baik gitu tanda cintanya dia membela tanda cintanya dia mendoakan tanda cintanya dia mendekati tanda cintanya dia minta didoakan dan seterusnya tapi kalau orang itu menunjukkan amal yang gak diterima walaupun sholat habis sholat ya nembahi ulama kita sholat tapi nembahi berarti dia gak hubus sholihin berarti secara tidak langsung ibadah rati tompo kan gitu sebenarnya kalau pakai kaedah mukholafahnya zaman berbahagia yang terakhir ya dari diantara amal itu diterima oleh Allah tandanya adalah dimudahkan tasyir dalam melakukan berbagai kebaikan dan dimudahkan meninggalkan berbagai kemungkaran ada caranya mudah untuk ibadah ada ada caranya menghindar untuk melakukan maksiat misalnya ninja rumah di luar rumah ya kodarullah ada orang yang jatuh butuh pertolongan ada aja dia feeling pengen metuk ke rumah waktu itu pengen mirami petetan tanaman tanaman pementasi gaplek enak kesempatan untuk keluar ternyata kodarullah ada orang yang butuh pertolongan apakah jatuh apakah dia gak punya makan ya Allah tapi sebaliknya kemaksiatan terhindarkan terus untuknya dia pas di dalam rumah pengen metuk lebok ke helm gitu ya pas metukui janjani ngonong anak uang pakaiannya you can simai apa tetapi sama Allah dia dilindungi pas tekan pintu kelingan oh kompor pulang tak patah ini balik se matah ini kompor lusing potom tadi wis lewat jadi ada aja cara-caranya kayak gitu Allah selamatkan dimudahkan tertutup dari kemaksiatan dimudahkan terbuka mudah untuk melakukan apa kebaikan gitu jadi Allah yang ngatur apa kata Allah dalam hadits kursinya ya kalau dia aku cintai Masya Allah ya aku akan menjadi penglihatannya maksudnya penglihatannya akan dibimbing oleh Allah pendengarannya dibimbing oleh Allah mulutnya semuanya kaki tangannya dibimbing oleh Allah gitu kalau dia minta pelindungan kulinjungi dia minta sesuatu kukabulkan Masya Allah kira maaf saya rasa itu mari kita semangat untuk menjaga sepirit semangat Ramadan ini istiqomahkan amalan-amalan kita karena orang yang istiqomah itu orang yang khusunul khutimah itu kebanyakan diawali dari amalan yang istiqomah orang yang khusunul khutimah itu rata-rata karena dia adalah orang yang istiqomah dalam kebaikan jadi raison jujur aku soleh aku tak jujur soal beda-beda mati kurang seminggu tak entah moco Quran terus gak bisa ada kaidah ulama orang itu biasa mati seperti itu maka biasakan yang baik-baik agar Allah mudahkan kita meninggal dalam keadaan baik oke saya rasa itu saya kembalikan dulu ke jamaah silahkan tidak perlu didiskusikan saya tunjukkan ada dua yang mau saya perhatikan yang pertama tentang besok siam syawal kalau misalkan kita sudah selesai syawal lebih awal setelah itu kan ada yang lebih tadi nah itu kita cukup apa ya niat kita itu tetap syawal juga atau atau sudah misalnya kan ada ayam lupi dan selin niatnya kan ayam lupi dan selin tapi waktu itu kan masih bulan syawal tetapi kita syawalnya sudah selesai apakah maksudnya biar sempurna kemarin merasa belum sempurna siapnya terus niat syawal lagi atau ibadah cukup ibadahnya kalau sudah dikerjakan gak perlu diniatkan lagi kan syawalnya sudah selesai tapi saya bilang tri-imban tri-imban lagi jadi udah selesai kan seawalnya udah 6 hari pertama kemudian kita ketemu bid dan selin gemis yaudah berarti itu ya tri-imban senen dan gemis gak perlu gak perlu udah Allah udah ngerti sebenarnya tanpa kita bungkar-bungkar niat itu Allah udah ngerti wong ini nilainya pirot jadi cukup senen dan ayam lupi yang terakhir yang terakhir yang terakhir yang terakhir sholat sunnah itu ada masbub juga contoh bisa seperti ada yang sholat itu kan ada yang terlambat itu apakah perlu mengganti misalnya sudah langsung satu rokaan tinggal dia ketinggalan satu rokaan itu apakah dia perlu mengganti itu atau contohnya lain kalau teroy kan bisa diganti sendiri di luar apa itu atau misalnya sholat beranah atau iya tetap berlaku iya tapi mengkilaf diantara ulama tentang bagaimana cara menambahnya contohnya begini ketika dia sholat terlambat di takbirnya sebagian ulama tidak perlu ganti karena takbirnya itu adalah hukumnya sunnah sunnah ketika dia tidak tidak perlu nambah takbirnya ketika alhamdulillah itu tadi ketinggalan misalkan ketinggalannya satu rokaat dia akan nambah lagi dia tetap berdiri dia tetap menambah satu rokaat untuk mengganti terlambat dengan apa misalkan rokaat kedua berarti takbirnya ngambil lima ya lima tetap Allah Allah sendiri sendiri masbuk itu masbuk kita enggak tahu malam nyata pas takbiran langsung tukuk tukuk pedes ya pas paya sholat jadi tokohnya bis awal tapi mulas orang tua sudah mampu jadi yang pertama begini zakat itu sudah ada 8 asnaf yang ditentukan orang tua ada enggak enggak ada karena disitu memang tidak menyebut persen-persennya yang disebut adalah kondisinya ya kan bukan orang tua bukan anak bukan kerabat bukan disitu tetapi kondisinya fakir miskin seterusnya orang yang punya utang orang yang hidup terusnya jadi yang dibahas bukan siapanya dalam arti bapak ibu anak adik kakak bukan tetapi adalah kondisinya nah bagaimana dengan orang tua yang ketika dia orang yang sangat kurang yang sangat ini walaupun ada sebagian yang membolehkan karena kondisinya tapi mohon maaf kalau saya sebagai anak dan saya bisa berzakat bisa melakukan zakat zakat mal ya terutama kan ya kan zakat harta kan saya dan harta ku milik orang tuaku gak mungkin orang tuaku ku beri harta dari zakat karena zakat aku membersihkan mending mending saya beri uang bagian dari saya misalkan uangnya berapa anggap aja zakat itu 50 juta ibaratnya lu miskin ada orang miskin banget yuk kasihkan 20 juta untuk dia akhirnya walaupun saya gak bisa zakat ini tapi menggugurkan zakat hitungan karena berkurang gak sampai nisau kan akhirnya tapi itu masalah gitu jadi saya gak kita gak akan rela kemudian orang tua padahal kita bisa zakat kalau kita bisa zakat mal berarti kan harta kita kurang lebih dalam harta tahun itu terkumpul 50 juta berarti ya kan halnya kan sekian nisopnya 85 gram emas kan kurang lebih segitu kan nah berarti gak mungkin kita akan kurangi 2 juta 1 juta 1 juta setengah kita kasihkan orang tua padahal kita masih ada harta yang banyak enggak ya jadi tetap beliau makan bersama kita itu adalah hati jadi kalau zakat berbeda dengan adik kakak anak masih tanggungan kita kan ya gak bisa orang tua juga kan tanggungan kita juga ada yang mengatakan karena kondusinya ini dibolehkan tapi saya mengambil kaedah lain bilang kalau kita saja bisa zakat kenapa orang tua kita sampai kesusahan harusnya kan kita mikirkan orang tua ada yang lainnya gitu untuk orang lain kakak adik itu bisa ya kalau memang yang dilihat bukan kakak adiknya ya karena dia adalah orang yang tidak mampu kesulitan gitu akeh utangnya akeh utangnya adalah akeh utang kredit mobil terus bikin klaster rumah di mana-mana ya memang pengusaha utangnya akeh bukan itu tapi orang-orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ada lagi saya siapa Ustaz dan saya Ahmad Mangdu ada lagi hampir 3 tahun saya baru ke rumah ini iyalah oke secara saya itu nyamah mari kita berdoa semoga Allah berikan keberatan Alhamdulillah sekolah Alhamdulillah Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Allah 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 wa'u'fih al-muslimin wal-musliman wal-mu'min wal-mu'minat al-ahya'i minhum wal-amwad inda kasami'i karimu mujibu dakwat wa yakud ya hajjad rabbana hamlan min az-wajina wa duriyyiatina quruta'ayyat Al-Fatihah 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 Al-Fatihah